Halo, welcome back to my youtube channel Udah lama kita gak ketemu Balik lagi bersama aku Nah guys, di video kali ini sesuai dengan judulnya Kita bakal ngebahas Sekaligus nge-review Tentang produk Atau Skincare yang Lagi viral di tiktok Dan kata orang sih itu bagus banget ya guys Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas Nah guys, jadi di tanganku ini Udah ada si Produk Mekko Nah ini adalah produk Mekko ya guys ya Nah ini packagingnya ya guys ya Jadi dia cuma dari Kardus tipis kayak gini Dan tadinya ini disegel ya guys ya Disegel sama si plastik Tapi plastik yang udah aku buka Nah ini adalah Mekko Jadi dia Mekko itu adalah Cream siang Dan dia itu Bisa dijadikan sebagai alas bedang Gitu ya guys ya Jadi kita bahas dulu dari packagingnya Nah packagingnya sesimpel ini aja Paling tadi itu ada plastik Nanti kalian buka plastiknya Dan jadilah seperti ini Nah ini adalah bacaan Mekko Proud Cream Terus disampingnya ini juga ada bacaan Aku bacain ya Cream perawatan untuk menjaga kelembapan Dan elastisitas kulit Membantu kulit menyamarkan noda pada wajah Agar kulit tampak lebih merona Nah disini itu ada Kode BPOM nya Terus abis itu dia diproduksi Di Jakarta ya guys ya Oleh PT Mahasirijaya Nah guys disini ada Ingredientsnya Nanti kalian bisa lihat aja Jadi produk ini aman ya guys ya Nah di bawahnya ada Expirednya ya guys ya Oke jadi kayak gini Langsung aja kalian buka Nah dia jadi Warnanya Ada hijau Ya guys ya hijau Nah di bawah sini Itu ada Explirednya Nah disini itu dia dibuat Di tahun 2023 Di 12 Desember Terus dia expirednya Di 26 2026 Ya Tahun 2026 Oke guys Nah Jadi disini itu Juga ada Lagi Bacaannya Nah disini itu Ada Cara pemakaiannya guys Nah Nah jadi disini itu Ada cara pemakaiannya ya guys ya Oke Jadi ini untuk packagingnya Juga udah oke banget Untuk harga Aku beli di harga 20 ribu aja Kalian bisa beli Di online shop Nah untuk beratnya Dia itu isinya Ada 12 gram Nah ini Dia materialnya plastik Dan disini itu Ada kayak Embossnya gitu Nah Disini ada bacaan Kayak gini ya Makeup Pearl Cream Langsung aja kita buka Diputer kayak gini Nah ini udah aku Pake ya Teksturnya nih Kalian liat Teksturnya itu kayak Cream Kelly Gitu ya guys ya Dan Dia itu Gampang Diaplikasikan Nah kita aplikasikan ya Contoh Kayak gini Kalau kulit kalian masih Hitam Itu pakenya sedikit aja Nanti Kalau kalian pakenya rutin Lama-lama Dia itu bisa Mencerahkan ya guys ya Dan nyatu gitu Sama kulit kalian Jadi Kalau beli kulit hitam itu Nih Misalnya bakal kayak Abu-abu gini Makanya kalian pake Tipis-tipis aja Gitu Dan Ini sekarang Aku lagi Jerawat Kenapa aku jerawat Kayak gini Karena aku iseng Pake produk Yang lagi viral Di tiktok Dan akhirnya jerawatan Nah aku Pake produk ini Sebenernya itu Udah lama banget Waktu Di tahun 2018 Aku udah pake ini Waktu aku SMP Dan itu Mukaku masih bagus banget Dan ini Bener-bener kayak Bagus gitu guys ya Jadi lebih cerah Cerahnya itu Kayak soft gitu Kalau kalian bilang Bedak ini sama Kayak bedak Kelly Menurutku sama ya Dijadikan alas bedak Tapi Untuk teksturnya Yang ini Lebih ringan Lebih ringan Lebih tipis gitu Sedangkan Kalau misalnya Kelly Itu kan dia Kayak apa Di rata ini agak susah Agak lebih matte gitu Sedangkan ini Lebih kayak Lebih cair Gampang di rata ini Kayak gitu Jadi buat kalian yang jerawatan Kalian bisa pake ini Karena ini bisa Buat ngempesin jerawat Nah ini Jerawatku sekarang Udah hitam-hitam Udah agak mati Kemarin itu Dia itu Lebih-lebih lagi guys Jadi ini Si Meko itu Bagus banget loh Buat Apa namanya Jerawat Nah Kalau aku Pakainya gimana Kalau kalian tanya Jadi si Meko ini Ada dua ya guys ya Ada krim siang Sama krim malam Untuk krim malamnya itu Dia itu Warnanya gak kuning Kayak gini Tapi dia warnanya putih Dan Harganya sekitar Empat puluh ribuan Sedangkan Krim siang itu Sekitar Dua puluh ribuan Aja gitu guys Dan isinya Lebih sedikit Lebih Kayaknya Empat gram Kalau gak salah ya guys Atau enam gram Kayaknya dia lebih kecil Dulu aku sempet pake Tapi aku gak lanjutin Dan sekarang aku baru pake lagi Dan dia Ternyata aku gak nyangka loh Dibilang kayak Alas bedak Tapi kok Bisa gitu Buat Matiin jerawatku Aku juga Sempet kayak Kaget Karena harga semurah itu Bisa buat Ngepesin jerawatku Jadi aku pake lagi Aku sekarang gak pake krim malamnya Karena aku mau coba Si Meko ini Kalau kalian tanya Bagus atau enggak Rekomendasi atau enggak Aku bilang ini Rekomendasi banget Si Meko itu Dan Kalau untuk di toko kosmetik Belinya itu agak jarang ya guys Karena ini produk lama Hampir sama kayak Kelly Ini produk lama Aku pun tau produk ini Dari ibuku Dan sekarang itu Baru viral lagi Di tiktok Jadi aku baru Pake lagi gitu guys ya Dan Aku pakenya itu Pertama aku cuci muka Setelah itu Aku pake pembersih wajah Aku pake oval Aku bersihin Abis itu aku pake serum Serum yang cocok di aku Abis itu aku pake Aloe vera Pelembab Terus abis itu Aku baru pake ini Nah guys Aku mau kasih tau kalian ya Nih Buat jerawat Dia Bisa tau gak Nutupin Nah guys Kalau buat jerawat Itu di tap-tap aja Gak usah Digosok-gosok Gitu Karena Kalau dengan di tap-tap Dia lebih Kayak apa ya Bisa menyamarkan Gitu Kalau digosok-gosok Itu nanti Kayak creamy Itu Lebih banyak Nempel di tangan Aku biasa Kayak gini ya Kalau aku Di rumah Ini Buat jerawat Aku tebelin Tapi kalau misalnya Aku pergi Aku pake biasa aja Nah buat kalian Yang kulitnya berminyak Kalian bisa banget Pake bedak tabur Kayak gini Kalian liat Ini udah tersamarkan Untuk Mau putih atau enggak Itu Ketebalannya Itu terserah Ya Terserah kita aja Kayak gitu Kalau aku sih Biasa pake tipis-tipis Tapi kalau di rumah Ini Aku emang pakenya Sengaja Tebul-tebul Karena Aku pikir Ini bisa banget Buat nampol Jerawat aku Kayak gitu loh Jadi Aku sih Suka-suka aja Sama produk ini Dan kalian Wajib banget Coba Karena apa salahnya Kalau misalnya Kalian cocok Lumayan banget Ini kan Skincare murah Kalian Gak perlu Ngarin Budget yang mahal-mahal Untuk krim siang Kayak gitu Dan kalau misalnya Kalian gak cocok Kalian juga Gak rugi-rugi banget Karena kalian Belinya juga Murah-murah aja Kayak gitu loh Ya Ini bisa jadi Alas bedak Gitu ya Bentar ya Nah Aku oles-oles kayak gini Nah guys Kalau aku sih ya Suka pakai produk yang murah Malah aku bersyukur Kayak aku tuh Gak usah buang-buang Duit Kayak gitu Nah guys Ini lama-lama Dia menyatu Lama-lama Menyatu sama kulit Makanya aku bilang Sama kalian ya Kalau misalnya Kulitnya belum putih banget Pakainya tipis-tipis aja Nanti Kalau misalnya Lama-lama Si krim itu Bisa nyesuain Gitu Karena kalau tebal-tebal Aku tinggal matahari Itu luntur Ya guys Karena dia gampang Kuat luntur Jadi kalian harus pakai Si bedak Tabur lagi Kayak gitu Karena ini Bisa dibilang Alas bedak Jangan lupa Kalian pakai Si Ini Micellar Water Atau pembersih wajah Apapun Biar gak nyumbat Di pori-pori Gitu Jadi kalian gak komedoan Kayak gitu Sejauh ini Aku suka sih Sama produk ini Karena Dia bisa Nyembuhin Breakout aku Bayangin aja Semura ini Breakout aku Udah agak sembuh Agak kempes Dan ini tinggal Kayak Nyilangin bekasnya Aja gitu Dia tadinya Lebih banyak lagi Guys Tapi ini udah Gak begitu banyak Kayak gitu Intinya Kalian Satu Pertama Jangan lupa Pakai Pelembab Biar ini Rata ini Gampang Kedua Jangan lupa Pakai pembersih Biar si Hidung kalian itu Gak ada Komedonya Kayak gitu Jadi Kalian tanya Kak ini rekomendasi Apa Gak rekomendasi Beli Cepet beli Bener beli Kalau aku bilang Bagus Ya udah bagus Ini aku jujur Gak ada endorse sama sekali Kalian mau Beli Harga 20 ribu Aku taruh ya Di link kalian Langsung aja Kalian pesen Oke guys Gitu Jadi aku gak Segan-segan sih Berbagi Informasi Review Sejujurnya Karena Kalau aku bilang Bagus Yaudah Bagus Gitu Kalau cocok Ya lumayan Di kalian Kayak gitu kan Kenapa enggak Orang murah kok Kayak gitu Oke guys Kalau dari kalian Ada yang mau Coba Atau udah coba Langsung aja Kalian komen Kita bagi-bagi Share pengalaman Disini Oke guys Segitu dulu Pengalaman aku Tentang meko Ini 9 per 10 Wajib beli Oke guys Segitu dulu ya Review singkat Dari aku Semoga video ini Membantu Kalau ada yang kurang Kalian bisa langsung Komen aja Atau kita berdiskusi Di kolom komentar Oke guys Segitu dulu Video dari aku Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye bye